Selamat sore, hari ini kita lagi ada di Temanggung, itu adalah Gunung Sidoro Sumbing. Hari ini kita lagi jalan-jalan ke bumi berasap gerets. Oke, kita bongkar gudangnya. Ya, hari ini kita ketemu dengan Mas Hari dari workshop Bumi Berasap Gerets. Mas Hari, kita mau berantakin workshopnya ya. Iya, silahkan. Mas, workshop Bumi Berasap Gerets ada di mana alamatnya, Mas? Ini tepatnya di Dusun Widuri, Kecamatan Keduh, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Walah, ini malah barang-barang Satri ya. Ada kenal kot, HM, terus Lopo Dikandar. Ini bangun Satri ya, Mas? Iya, kebetulan kemarin dapat bahan yang lumba kuning-hitam yang mau diapikan ya. Ini kebetulan asli Pak Temanggung, operasinya nol ini. Mesin segel. Ntar mau dibuat ini, Mas, standar lagi. Ini cakramu, Mas? Ini cakramu floating apa, PSM atau apa ya? Buat apa nih, motor apa? Motor Satria itu. Dijual nggak? Di sini masih banyak spray parts yang dibutuhkan, Mas. Malah terus ditawar. Ini kayak Honda, Mas? Itu punya Satria juga, Suzuki. Tapi buat enam kayak Honda. Iya, itu Honda. Tapi udah PNP Suzuki. Oh, bisa buat Suzuki. Sudah, kepasang ini yang kemangnya dicoba. Mereknya apa, Mas? Scorpion. Merek Scorpion. Cocok nih buat. Perek model lawasan. Iya, lawasan buat teman-teman yang senang motor-motor klasik. Mas, ngerjain motor, restorasi, dari bodi, kemudian ngerapain kaki-kaki, terus mesin, segala macam. Berapa lama, Mas? Berapa ya, kira-kira? Ini sesuai. Bisa sebulan, dua bulan? Iya, yang pertama sebelum restorasi dikerjakan itu menentukan konsepnya. Iya, konsep apa, terus speknya mau apa, sama spare partsnya disiapkan dulu, baru kita kerjakan. Kalau kayak gini akan mengembalikan kondisi motor sesuai dengan bawaan motor. Berarti tetap warna hitam kuning, Mas? Iya, nanti dibuat yang agak klimis. Mesinnya masih enak ya? Komponen-komponennya juga masih komplit. Loh, ini motor balap apa, Mas? Apa ini basicnya, Mas? Itu, itu 5TP Jupiter. Jupiter 5TP, ada Jupiter MX. Wah. Yang satu, X, dan 1 VCR. Mas Hariki senang balapan juga, ternyata. Yang sebelah ini VCR, Mas? Iya, yang itu VCR. Kelas standar. Iya. Ikut kelas standar. Ini ada milenium, peleknya, BRT, barisannya, ini ada Sigma, Mas? Sigma. Ini dijual nggak? Nggak. Enggak, siswa. Malah nggak dijual. Ini lagi dibangun juga? Ya, itu kemarin dapet orang sini aja. Oh, kemarin ikut ini dulung, Mas, Magelang. Magelang. Waduh, waduh. Ini, Mr. Millenium, lagi ngerakit, ninja. Ninja SE. Tahun berapa, Mas? Ninja SE tahun 2012. Warnanya apa ini, Mas? Hijau. Wah, menarik. Tapi, lebih menarik lagi, motor kuning karena saya juga punya di rumah. Ini 80 apa 100, Mas? 80. Nemu aja, Mas Hari, Mas? Hah? Nemu aja, nemu di mana? Kasih. Ini gimana? Masinnya hidup, Mas? Hidup, Pak. Itu dari gerabak, harus dinaikin. Oh, jalan ke sini. Mas Hari lagi senang kuning-kuning apa ini? Ada Mio juga, Mas? Seperti? Lagi restorasi juga? Ya, itu sudah buat, kan, itu? Buat pirawiri di sini. Oh, buat warna wiri. Inventaris. Buat belanja. Poswan, terus... Apa itu? Itu poswan albino. Oh, lagi ngegarap albino juga? Ya, yang ini Malboro. Mana, Mas? Ini bahan Malboro, yang itu poswan albino. Loh, jalan motor-motor kayak gini, nyari sepertinya api ya, Mas? Ya, sharing sama temen sama online-nya. Kawasaki Ninja, biru, warna ini warna gak banyak juga, Mas? 2012 terakhir, Kayai. SS. Ini konsepnya, Mas? Ini kebetulan kemarin pengen ganti pelg sama ban yang soft compound. Yang ini yang 2004, yang Minja Hakis, yang dicari-cari katanya crankcase-nya sama bandulnya katanya yang paling dicari sama anak-anak drag. Terus ini konsep pengennya yang spek harian, turing. Tapi beberapa part sudah diganti, kayak masker, kaki-kaki, radiator juga diganti, Tomas? Semua diganti. Naik kuning ini, ngerjain apa, Mas? Ini punya sendiri. Punya sendiri. Ini punya sendiri. Buat ikut-ikutan pelet apa, Tomas? Peletnya pakai Kawasaki atlet. Oh, atlet pelet-pelet. Peletnya pakai yang sport. Pelet bebek. Tapi ada penyesuaian, Tomas? Gak PNP? Ya, PNP ini. Ya, bracket depan. Ini yang belakang sama. Oh, belakang sama. Bracket master depan. Jadi, Bumi Berasap Garage melayani restorasi, kemudian mengejaran motor-motor balap, ditambah teman-teman yang ingin memodif. Jadi, antar di kolom deskripsi akan ada nomor telepon dan alamat Bumi Berasap untuk lebih detail. Oke, kita lanjut ke garasi berikutnya. Ada satu ruangan rahasia. Ini dia. Biasanya, kalau motor di dalam ruangan, isinya aneh-aneh. Ini kenapa di dalam sini, Mas? Ini yang enggak dijemah. Harus punya tujuh seri motor visir. Ini apa aja nih? Ada milenium kuning, milenium oran. Caltech, LV. Itu Caltech. Waduh. Itu baru tiga tahun enggak jalan. Tiga tahun enggak jalan. Motor Caltech ditumpuk pakai dus di atas LA juga. LA, di sana ada Malboro. Ini sengaja, Mas, dibuat biar enggak ketemu konsumen biar enggak ditawar ditaruh di sini. Beli boleh, tapi semuanya. Waduh. Ini ada lima motor terus yang dua lagi apa, Mas? Yang di sana ada Malboro. Oh, di gudang selanjutnya. Iya. Oke, kita cek. Kita bongar gudang yang satunya. Ngintip dulu. Kalau di belakang yang tadi adalah motor-motor yang lagi digarap, sedangkan buat yang dirumah ini motor siap gas. Ini kok ada Honda Wind, Mas? 84 Black Engine. Black Engine, kemarin ngobrol sama teman-teman, katanya build up. Iya, bel up ini. Ini build up, ini berarti langkah. Langkah. Kondisinya bagus banget, Mas. Ini pasti kesalahan. Ini kayak gini, enggak punya, Mas Fandiyasa. Enggak punya kok. Ini juga enggak punya, Mas Fandiyasa. Begelnya kayak gini. Oh, memang, memang pembus beda. Ya, ini sama yang patah ini. Terus soketnya di dalam ini, besarnya segini. Soket apa? Lampu ini. Iya. Kelistrikan segini besar. Aku kemarin di... Sepan. Oh, ya. Build up ya. Ditem semua. Terus ininya kecil. Apanya, Mas? Ini. Manipalnya. Ini banyak kecil. Nombor dimana ini, Mas? Plot AA lagi. Ini barang langkah, karena dia build up, toh. Bisa aja nih, Mas Hari. Nah, buat teman-teman yang kepengen motor siap pakai, ada pilihan Yamaha Evanjet Air, Kartex, kemudian Malboro. Ini kok pelan banyak negara, Mas? Iya. Terus ada Lumba, kemudian ada Post One. Eh, sorry. Yamaha F1Z, terus ada Evanjer Air, Kawasaki Ninja Merah, Kawasaki KSM, dan Honda NSR. Pilihan-pilihan menarik, selain memang Masari koleksi, juga motor ini, dijual buat yang disini. Mas, Mas, buat gambaran harga, VSR, berapa aja nih harganya, Mas? 21, 19, 10, 6,5, 8,5. Sini? Enggak. Oh, yang 3 disana? Enggak. Udah denger sendiri harganya, jadi nanti di kolom deskripsi akan ada nomor telepon Mas Hari, biar teman-teman yang kepengen motor-motor jadul dengan kondisi yang siap pakai, bisa kontak-kontak Mas Hari di nomor tersebut. terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video hari ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.